selamat datang ke kelas 10 Nipah selamat datang di pelajaran biologi mungkin waktu SMP kalian hanya mengenal IPA terpadu tapi kalau untuk di bangku menengah ke atas sekarang kalian akan dipisah IPA akan dipisah menjadi IPA kimia, biologi, dan fisika terus disini ibu mengajar mata pelajaran biologi bab pertama kita akan mempelajari tentang ruang lingkup biologi silahkan disimak dengan baik yang pertama kita akan mengetahui dulu pengertian biologi biologi itu diambil dari kata bios yang artinya hidup dan logos yang artinya pengetahuan jadi biologi adalah ilmu yang mengkaji dan mempelajari tentang mahluk hidup dekat dengan kehidupan dan merupakan bidang ilmu yang luas bagian dari IPA serta berkaitan dengan ilmu-ilmu yang lain contohnya fisika, kimia, dan geografi oke, sains biologi termasuk dalam ilmu sains sains adalah ilmu pengetahuan tentang fenomena-fenomena atau kejadian-kejadian di alam untuk mempelajari alam apa adanya ada pun ciri-cirinya yang pertama objek kaitannya berupa benda konkret dan dapat ditangkap indera memiliki langkah sistematis dan bersifat baku dikembangkan berdasarkan pengalaman empiris atau pengalaman nyata hasil berupa hukum-hukum yang berlaku umum dimanapun diberlakukan hasilnya bersifat objektif atau apa adanya terhindar dari kepentingan pelaku atau subjektif menggunakan cara berpikir logis yang bersifat dedukatif artinya berpikir dengan menarik kesimpulan dari hal-hal yang khusus menjadi ketentuan yang berlaku umum bersifat induktif berarti berpikir dengan menarik dari hal-hal umum menjadi khusus apa saja cabang-cabang dari ilmu biologi? selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati oke kita sudah lihat tadi cabang-cabang biologi yang merupakan ilmu campuran terapan banyak sekali ya cabang-cabang yang terkaitan dengan ilmu biologi yang terakhir ada manfaat biologi itu banyak ada di bidang pertanian bagi penemuan bibit, rekayasa genetika, teknik kultur jaringan kalau penemuan bibit unggul dan pola pemupukan yang sesuai dapat meningkatkan produksi pertanian melalui rekayasa genetika dapat diciptakan jenis tanaman budidaya yang mampu menghasilkan insektisida sendiri seperti apel, pir, kol, brokoli, kentang, atau buah-buahan tanpa biji seperti semangka, papaya, ataupun jeruk kemudian teknik kultur jaringan tanaman unggul dapat dibudidayakan atau diperbanyak dalam waktu yang singkat seperti kelapa sawit, anggret, pisang, wortel, dan lain-lainnya kemudian bidang industri makanan memanfaatkan mikroorganisme dalam industri makanan juga termasuk dalam cabang ilmu biologi contoh yang biasa sering kita makan ada nata de koko, roti, keju, tempe, tape, kecap, dan anggur kemudian bidang kesehatan ditemukan metode transplantasi atau pencangkaukan organ bagi organ yang mengalami kerusakan atau disfungsi organ tubuh kemudian dengan dipelajarinya berbagai macam virus pada bidang virologi membantu manusia untuk menciptakan berbagai vaksin dari virus itu sendiri kemudian penemuan teknik wajitabung membantu masalah pasutri yang tidak memiliki keturunan mikrobiologi kedokteran telah berhasil menemukan berbagai macam antibiotik untuk berbagai macam bakteri penyebab penyakit kemudian pada bidang peternakan hewan ditemukan teknik inseminasi atau koinsumitik yang bertujuan untuk mendapatkan hewan ternak dengan kualitas yang baik atau teknik fertilisasi in vitro atau embryo teknik yang unggul dihasilkan di loruterus dalam jumlah tertentu dan disimpan pada nitrogen cair dengan suhu 196 rajat celcius kemudian diimplantasikan ke induk vitina yang tidak unggul dari spesies yang sama dengan demikian akan cepat diperoleh banyak ternak unggul ada manfaatnya juga ada bahayanya jadi kalau misalnya biologi disalahgunakan itu akan bisa dijadikan senjata untuk pembuatan mikroorganisme yang sengaja diciptakan untuk kepentingan tertentu kemudian cloning itu dianggap sebagai intervensi kayak Tuhan yang maha kuasa dan tidak bermohoral transgenik jika tidak dilakukan pengkajian secara benar dapat berbahaya bagi manusia proyek genom manusia akan sangat berbahaya bila tidak dapat diantisipasi kelemahannya kemudian polusi genetika masuknya suatu organisme yang mengalami mutasi atau mutan ke suatu lingkungan terima kasih assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh